Kau dan aku dicipta oleh waktu Hanya untuk saling cintai Mungkin kita ditakdirkan bersama Merajut kasih menjalin cinta Berada, oh diperlu kamu mengajarkanku Apa artinya penyamanan kesempurnaan cinta Berdua bersama mengajarkanku Apa artinya penyamanan kesempurnaan cinta Kau dan aku dicipta oleh waktu Hanya untuk saling mencintai Mungkin kita ditakdirkan bersama Merajut kasih menjalin cinta Oh berada, oh diperlu kamu mengajarkanku Apa artinya penyamanan kesempurnaan cinta Berdua bersama mengajarkanku Apa artinya penyamanan kesempurnaan cinta Kau tak pernah terbayangkan olehku Bila kau tinggalkan aku Hancurlah hatiku Oh berada, oh diperlu kamu mengajarkanku Oh berada, oh diperlu kamu mengajarkanku Apa artinya penyamanan kesempurnaan cinta Berada, oh berada, oh diperlu kamu mengajarkanku Apa artinya penyamanan kesempurnaan cinta Berdua bersama mengajarkanku Apa artinya penyamanan kesempurnaan cinta Oh berada, 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 oh Rizky. Udah mau ke tangan dong. Itu suaranya keren gak, Cak? Bisa meliuk-meliuk. Coba, Cak, lontong. Contohin, bisa gak? Kalau masalah meliuk-liuk, aku tuh di tikungan aja. Tapi Rizky apa kabar? Baik-baik, sebenernya saya males banget kesini dateng. Kenapa, Mus? Iya. Gak mau, saya sebenernya kesini gak mau. Ayo. Gak paham, dia. Sebentar ya. Kenapa? Tolong julangi kata-katamu. Saya males banget dateng kesini. Kok persis sama kayak saya? Loh, kan kamu punya acara. Kan Caloto yang punya acara, maksudnya malas. Maksudnya malas, kenapa? Maksudnya malas, kenapa sih? Waktu itu saya pernah nonton acara ini. Terus waktu itu lagu Kesemburan Cinta dimain-mainin. Wah, tidak. Oh, iya, iya, iya. Dia gak pernah tahu itu saya susah bikinnya sampe kuasa 3 hari. Oh, saya... Makin karya orang, loh, Calo. Sebenernya, sebentar, saya inget nih. Ya waktu itu, Cak. Coba deh, inget-inget lagi, saya. Yang mana, yang kapan nih, kok dia bisa lupa? Loh, Caloto. Saya lupa. Saya kan ingetin. Saya lupa. Aku kan cuma gak inget. Ya gak inget sama, Calo, sama lupa. Pernah ada. Pernah ada ya? Kalau gak salah, waktu kuis tuh waktu kuis. Iya, iya. Pokoknya saya inget. Waktu itu saya inget, saya gak nonton. Nih, nih, sini. Nih, kalau mungkin penonton lupa. Ini Calo nonton juga lupa. Saya ingetin saya ada videonya nih, Calo. Tuh. Saya akan bercerita tentang sebuah lagu. Kasih itu seperti rajutan. Yang membuat kita nyaman menuju kesempurnaan. Seperti guru yang mengajar untuk saling mencintai seperti takdir kita berdua. Siapa penyanyi dan judul lagunya? Pas Bunga. Pas Bunga. Pas Bunga tadi sudah mencet lebih dahulu. Pas Bunga sudah mencet. Silahkan. Oke, melebar. Melebar. Melodi, apa nih? Anak, anak. Melodi. Melodi, silahkan. Rizky Febian. Judulnya? Anaknya Sule. Lengkapin. Anaknya Sule. Judulnya? Anak pertama yang cowok. Anak pertama cowok. Anak pertama cowok. Anak pertama cowok. Rizky Febian. Anak pertama. Anak cowok pertama dari Kang Sule. Sule. Enti Sutisna. Zodiac. Judulnya? Hostnya ini Tokso. Hostnya ini Tokso. Zodiac. Judulnya? Kesempurnaan Cinta. Dibawakan dengan penuh penghayatan. Kakwa. Kurasain tuh. Kurasain. 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 Kurasain nih. Salah. Udah lengkap loh Pak. Pertanyaannya. Dengarkan baik-baik. Siapa penyanyi dan judul lagunya? Lesky Febian. Ya. Dan judul lagunya? Kesempurnaan Cinta. Gotoh. Yaaay! Betul. Mak! 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 Apa kau lurus-lurus aja sih? Loh, emang jawabannya yang bener ini Kalau anda tadi menyebutkan apa? Rizky Febrian Anak cowok pertama dari Kang Entis Sutesna Lagunya Kesempurnaan Cinta Dinyanyikan dengan penghayatan Coba kamu lihat, beli CD-nya Kamu baca penyanyinya Gak ada Rizky Febrian, anaknya Kang Sulek Gak ada Gak maksudnya Rizky Febrian Oh, anak-anak biasanya belok-belok jawabannya Itu kan terserah Tuh, lihat Tuh, Kak, saya gak ikut-ikutan Saya gak ada di situ Aku kan itu justru meluruskan Dari informasi yang terlalu melebar Iya kan, Kak Tegesin Itu yang nyanyi Rizky Febrian Judul lagunya Kesempurnaan Cinta Itu malah Akbar sama Bedu Tadi yang ngacau Oh iya, bener tuh yang ngacau Jangan itu Kan kita biasa suka dibelok-belokin, Ki Makanya kalau kita jawab lurus Apa dia dibelokin? Makanya kita jawab belok Eh, dia dilurusin Kok saya gak ada di video tadi, Kak? Saya juga gak ada Kita gak ikut-ikutan berarti Ya emang kamu gak ikut Gimana sih? Susah saya itu bikin kesempurna jiran Itu susah Susah saya sampai nyanyi lagu itu Sampai galau-galau Ki, saya juga pencipta lagu Kalau lagu saya dibikin main Sakit hati saya Tuh Ya, ini mohon maaf nih Teman-teman ini Mereka kadang-kadang kelewatan Mereka mah enggak Cak lontong Tuh, Kak Nah, Kak Orang udah tau siapa yang ngeselin Iya sih Saya minta temen Eh, minta temen Minta maaf atas nama temen-temen Berarti yang salah calontong atau temen-temennya? Yang jelas, mereka juga salah Walaupun saya sedikit ya Mereka juga salah Tapi biasanya emang kalau Iki nyanyi lagu itu Kalau lagi galau kayak gitu Dan Iki itu tipe orang Kalau misalkan lagi galau itu Suka dipendam gitu Tapi Nica, gimana caranya Nica? Kalau kita punya rasa galau Terus dipendam Terus ada solusinya enggak? Nah, pas banget nih Iki kayak gitu tuh orangnya Memang Bukan hanya kamu sebenarnya Banyak orang seperti itu Mungkin mereka malu untuk bertanya Ini kamu datang di tempat yang tepat Untuk menanyakan itu Kalau galau dipendam Akibatnya apa? Saya tidak akan hanya bicara Saya akan menjawab dengan fakta dan penelitian Betul Karena kita akan masuk dalam SentiFashion Kita akan melakukan sebuah percobaan Di mana alat-alat sudah kita siapkan Semua ini dibutuhkan nanti Ini adalah Cahilari ya ini ya Hah? Kok Cahilari? Cahiran Oh, Rani Cahilari Cahilari Baca ilmiahnya Cahilari Bentar Cak, saya harus pakai kacamata dulu Cak Saya pakai kacamata biar aman Ini adalah Unsur kimia yang terkandung adalah S413UN Apa itu? Apa itu Cak? Kita sering sebut Sabun S413UN Ini garam berupa baking soda Ini garam berupa baking soda Hancur garam berupa baking soda? Tempatnya tapi saya pakai tempat garam Oh, betul Ini isinya baking soda Oh, itu yang untuk mengembangkan makanan itu ya? Terus selain itu yang dibutuhkan apalagi Cah? Dibutuhkan adalah botol kosong Kemudian juga alat Ini alat untuk Biar botolnya Jadi ada isinya Saya pikir itu buat netesin Atau apa? Ini buat ngaduk Buat ngaduk Oh, buat ngaduk Berikutnya Ini namanya Playdough Ini semacam lilin Atau orang bilang malam Malam Ini pengainan Malam gitu kan Kemudian ada Timbangan dan penggaris Perlu pakai timbangan dan penggaris ya Cah? Timbangan ini untuk Mengukur berat penggaris ini berapa? Nah, penggaris ini digunakan untuk Mengukur panjangnya timbangan ini Oh, gitu Saling membutuhkan Saling membutuhkan Saling membutuhkan Tapi ada hubungannya dengan percobaan ini, Cah? Nggak ada Tidak ada di bawah, Cah Tidak ada yang tanya itu apa? Belum ditanya Tanya dengan Cah Oke Dan sekarang Bapak kamu bisa bantu aku Oh, Rizky ya Bantuin, Cah Rizky ya, tolong ini Ini Playdough-nya dibikin Ini botol dibungkus dengan Playdough Dibikin seolah-olah seperti gunung Oke Oh, seperti gunung Tahu kan? Nggak Nah, kalau ini Tahu nggak? Ini mikroskop Ini gunanya adalah untuk mengambil pasir Tapi yang kecil Ini yang mikroskop Oh, yang kecilnya ya? Aduh Bapak, maaf Pak Dari awal percobaan itu Perasaan nggak pernah dipakai Mikroskopnya, Pak? Nah, ini biar keren aja Masa lab nggak ada Mikroskopnya Kan naif, Pak? Sebenarnya Bapak ini Profesor Apa tukang kemaingan sih, Pak? Cah Gimana kalau pakai penyesel aja, Cah? Lama Terus ngapain saya suruh bikin? Ya, ini Pak 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 Tahu gitu nggak bikin Yang memasukkan S413UN tadi Ini botol yang sudah dibungkus Seolah-olah ini gunung Kita umpamakan sesuatu yang terpendam itu seperti gunung Ini berkaitan dengan pertanyaanmu tadi Kalau galau dipendam Akibatnya akan seperti apa? Akibatnya seperti apa? Ini kita akan lihat Ini kita masukkan sabun Es Kok sabunnya nggak mau masuk? Dia lagi males Mungkin pingin boleh Sekarang kita masukkan yang namanya Garam Baking soda Di dalam garam Nggak perlu banyak-banyak Berapa aja, Pak? Semua Kalau nggak perlu banyak-banyak Sedikit, Cah Bukan semua Kok emosi? Kita masukkan Oke Kita beli Pewarna Pewarna buatan Ya, pewarna Cak teriak Bapak juga suka beradam di baking soda ya, Pak? Iya Kenapa? Bapak ngembang juga Nah, saya beradam di minyak tanah Sebentar ini di percobaan kali ini terlihat Ini sangat antusias ya Antusias ya, ikut-ikut juga ya Kita aduk biar rata ya Ini belum dikasih pewarna nih Yang ini Kasih pewarna Eh, belum-belum Ini Ini ada Ini terakhir Cak, saya cukanya sedikit aja Sausnya banyak ini, Cak Aduh ya Maaf-maaf Pakai gorengan nggak? Makanya nih Apa yang terjadi Ya Kalau cukak Kita masukkan ke dalam Campuran tadi Oh, campuran tadi Ada Ada Sabun Dan ada S.A. 413 U.N Sambun lagi sih, Pak Dibuka dulu ya, Cak Kita akan lihat Nih Kalau kita masukkan cukak Di dalamnya Oke Kok nggak apa-apa ya Bapak sah Bapak saja yang kurangku gitu, Pak Yang banyak, Cak Yang banyak kali Banyak apanya ya Cukanya kali, Pak Dua tanki Kurang apanya ya Kurang latihan kali ini, Bapak nih Latihan Ini percobaan Sudah sering dilakukan Di mana-mana tempat Iya Saya sudah bilang apa Dia akan meletup keluar Melumer Semacam larva dari gunung Itu ketika dia sudah tidak menahan Jadi emosi yang dipendam Kalau yang dipendam lama-lama Dia akan meluap Dan ini tidak bisa diprediksi kapan Makanya ini yang hati-hati Jangan sampai Dia meluap terus Karena kalau meluap terus Kenapa? Kenapa? Baju saya bisa otot Itu juga keluar, Cak Ini Ini Oh Sama-sama, sama aja Iya, iya Artinya Sesuatu yang Anda pendam Itu suatu saat akan Meletup Menjadi sesuatu yang tidak terduga Kapan Dan efeknya seperti apa Makanya galau Jangan dipendam Nanti efeknya Jadi berbusa Oke, jangan gitu Setelah ini kita akan kembali lagi Tetap di WB Waktu Indonesia Bersanda Dari 75% hubungan yang putus di jalan Itu bisa menyebabkan kematian Oh, jadi hubungan yang putus di tengah jalan itu ya? Bisa menyebabkan kematian Apa dulu? Coba nih Biasa Gimana? Putus di jalan Terus? Menyebabkan kematian Jadi taklah mobil Bisa menyebabkan kematian Bisa menyebabkan kematian